halo assalamualaikum teman teman sekarang kita lagi ada di masjid di eropa plus letaknya di bern switzerland yuk kita masuk seperti apa dalamnya masjid di swiss yuk nah teman teman seperti ini situasinya ya jadi disitu ada namanya house religion ini tempatnya campur gitu ada masjid untuk orang islam dan ini untuk orang buddha atau hindu gitu nah disini itu teman teman di swiss tuh ya gak boleh ada kubah masjid tapi ini cuma hiasan kayaknya ya nah seperti ini jadi ini tuh ada ada masjid dan disini ada ibadahnya orang hidu atau buddha gitu seperti ini ya yuk kita masuk yuk seperti apa dalamnya nih suasana seperti ini di luar masjid nah seperti ini ya yuk kita masuk yuk jadi ini ini untuk cewek kesini dan ini untuk pintu masuk untuk laki-laki sini disini nah ini kita pakai tangga seperti ini situasinya disini tempat tadi kita ada disini jalan terus ini tempat sepatu harus taruh disini nah ini pesmir sepatu disini ayo kita masuk yuk ayo kita masuk yuk ayo kita masuk yuk oh no kisah tuh cucu ini kok di kunci ya bentar aku tanyakan dulu ke bagian laki-laki sekarang kita masuk dan gak boleh berisik katanya di di suasana masjidnya seperti ini ayo kita buduh dulu sholat itu sholat apa? penghormatan masjid jaketmu kayak gano seperti ini seperti ini ayo kita buduh dulu buduh dulu disini rukuhmu kayak gini sekarang kita cari tempat buduhnya terus ini katanya gak boleh pakai kaki telanjang harus pakai soken soken itu kaos kaki nah sekarang mau wudhu kita jadi tempat tempat buduhnya kayak gini nah ini miryata wudhu sama besmir oh no baca kak bapa kak bapa sampai sini sampai sini nah ini ada kamar mandinya juga disini kayak gini kayak gini yuk nah sekarang miryata sholat kormatan masjid lalu diranjut sholat asar karena sekarang udah jam 5.15 waktunya sholat asar disini gak boleh bicara gak boleh rame halo mami mama kembali bersalah selamat menikmati sekarang aku mau tunjukin quran sama ikro kok gak ikro sih quran kayaknya yuk coba aku ambil jadi qurannya itu gini ada terjemahannya gitu seperti ini ada yang bahasa inggris ada bahasa jerman ada bahasa turki bahasa apa ya banyak bahasa sih so teman-teman itu tadi review masjid dari kita masjid di swiss seperti ini semoga kalian semoga infonya bermanfaat seperti ini seperti ini masjidnya dan sering tutup kecuali kalau siang mulai buka dan itu gak selalu kemarin aku sudah kesini sama miryata teman-teman teman-teman ternyata masjidnya dikunci nah disini tuh gitu aku jadi gak bisa sewaktu-waktu ke masjid ya karena masjidnya dikunci nah seperti ini gak bisa dibuka jadi orang ke masjid jadi 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 gitu gak bisa sewaktu-waktu ke masjid ya nah seperti ini yaudah bukan rezeki tapi coba disini aku buka bisa gak gak bisa ini juga gak bisa dicutup semuanya i don't know why aneh banget oke yuk kita pergi yuk tapi alhamdulillah hari ini masjidnya buka jam kita kesini tadi jam setelah lima bukanya jam lima gitu oke deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah assalamualaikum like dan subscribe nah sekarang kita udah selesai sholat kita pulang dulu nah sekarang kita keluar masjid ya ayo 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 Schmidt kayak ya jadi kita